Perancis terdepak dari Euro 2024, usai tak klub 1-2 dari Spanyol di semifinal. Penyelang Lesbos, Kylian Mbappe, mengakui gagal menampilkan performa bagus selama turnamen. Langkah timnas Perancis terhenti di tangan timnas Spanyol pada pepak semifinal selasa 9 Juli 2024 di Munchen. Pada Lesbos sempat unggul lebih dahulu lewat gerus undulan Randall Kolomwani yang manfaatkan asis Kylian Mbappe di menit ke-8. Namun Spanyol membalikan keadaan dalam selang waktu 4 menit lewat gol-gol Lamin Yamal dan Dani Olmo. Kedatim membuat asis, Mbappe tidak berhasil menyelesaikan berapa peluang yang diperolehnya. Begitu Perancis jaga mendapatkan hasil yang diinginkan, sang penyerang memilih menghadapi penghakiman. Bahkan ada satu momen di mana Mbappe gagal melewati backfatteran Real Madrid Nacho. Nacho berhasil merebut bola dari kaki Kylian Mbappe. Tak cuma itu saja Mbappe bahkan sampai tersyukur saat disenggol lembek berusia 34 tahun itu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penampilan Ronaldo sedikit lebih baik dari Mbappe. Pasalnya sebelumnya Ronaldo diolok-olok usai kalah dari Perancis. Banyak fans Perancis yang mengecek Ronaldo dengan menyuruhnya pensiun. Namun pada akhirnya fans Perancis menangis juga. Kusim melihat pemain bintangnya tampil buruk di sepanjang bulanan Juro 2020. Berbeda dengan di Piala Dunia 2022 saat ia menjadi topscore dengan 8 gol. Kali ini Mbappe kesulitan membobol gawang lawan. Ia berkontribusi terhadap 3 dari 4 gol Perancis di Euro 2024. Tapi cuma satu yang tercatat atas namanya, yakni gol penalti ke gawang Polandia. Cedera potah hidung di laga pertama melawan Austria memang menyulitkan dirinya. Ia pun sampai melepasnya saat melawan Spanyol agar bisa tampil lebih baik. Apa mau dikata itu pun tetap tak cukup. Perancis memiliki beberapa pemain luar biasa. Tentu saja salah satunya adalah Kylian Mbappe. Namun meskipun telah membuka topengnya di Allianz Arena, Gertap tak dapat dikenali. Tak terlihat seperti penyerang terbaik saat ini. Ketika ia memberikan umpan kepada Randall Kolomwani. Untuk membuka keunggulan, terlihat Bapak Mbappe yang sesungguhnya telah tiba di Jerman. Namun ia bermain sebaliknya di sisa pertandingan. Memang, dia adalah salah satu korban utama dari taktik dan memilihan tim yang mengerikan dari Jaskamp. Namun bahkan ketika Mbappe menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya, Kekikanannya yang biasanya mematikan membuatnya kecewa berkali-kali. Begitu Perancis gangguan mendapatkan hasil yang diinginkan, sang penyerang memilih menghadapi penghakiman. Di sepak bola, pemain hanya dianggap bagus atau tidak dan saya masuk kategori kedua, kata Mbappe. Juru saya kali ini adalah sebuah kegagalan, ucap pemain berusia 25 tahun itu. Setelah ini, Mbappe mengaku akan menyempatkan diri untuk berlibur terlebih dahulu. Dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat setelah musimnya melelahkan. Cerekan golnya yang minim di Euro 2024 menjadi pukulan telak untuk sang pemain. Real Madrid mengharapkan Mbappe mampu mencetak banyak gol saat mendatangkannya. Mbappe perlu melakukan instropeksi diri agar bisa memenuhi potensi besarnya. Dia masih memiliki banyak waktu untuk persiapkan musim baru bersama Real Madrid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!